Misalnya Mas Erick, kita ketemu Erick Thohir, gitu. Kenapa Sintayong diperpanjang? Emang prestasinya dia apa? Nah kan agak au-au juga tuh Pak Erick. Jadi maksud saya, jadi dari sisi prestasi belum. Piala ya maksud saya. Kejadian-kejadian fenomenal sudah. Pembinaan menurut saya nggak oke selama Sintayong jadi timnas. Tapi pemain-pemain timnas jadi bagus-bagus. Yang keempat, kita jadi sekarang diperhitungkan karena peringkat kita naik. Selanjutnya, setelah peringkat kita naik juga lumayan ditakuti lah timnas kita ini. Nah tapi kan, apa jadinya nanti setelah era Sintayong juga? Itu kan perlu kita tanya. Apakah kemudian pelatih yang akan menggantikan Sintayong nanti tetap akan menggunakan jasa pemain-pemain naturalisasi? Atau misalnya seperti Jurgen Klopp yang percaya Akademi sepak bola di Liverpool. Sehingga banyak pemain-pemain dari Akademi yang menjadi pemain di tim utama Liverpool. Nah ini kan masih pertanyaan-pertanyaan. Makanya memang tidak semudah yang kita perkirakan untuk memutuskan apakah Sintayong itu perlu diperpanjang kontrak atau tidak. Atau misalnya, ini kan tadi kan dua opsi, diperpanjang kontrak atau diputus kontraknya. Ada opsi ketiga. Apa itu? Di naturalisasi. Oh. Sintayong ya? Sintayong ya. Jadi sekalian. Kalau Sintayong ternyata secara mengejutkan tidak diperpanjang oleh PSSI atas dasar apapun itu, tentu saja ukuran-ukuran PSSI sendiri ya. Kira-kira tadi Bung khawatir jangan-jangan banyak programnya tidak akan dilanjutkan oleh penggantinya. Kan berdampak negatif ya bagi tim nasi Indonesia sendiri. Iya bukan cuma tidak dilanjutkan programnya. Pada saat Sintayong misalnya merekrut Tom Haye. Itu kan, ya strateginya itu kan ada di kepala dia. Si Tom Haye itu posisinya mau apa. Makanya saya perlu sosok Tom Haye gitu. Dia sudah paham tuh akan ditempatkan di mana. Jadi pada saat dia ambil Sadie Walls misalnya, atau ambil Jordi Amat misalnya, dia sudah paham akan ditempatkan di mana. Tapi kan beda kepala juga beda program. Dan yang paling penting kan, apakah kemudian, nah ini juga yang mesti kita berikan keleluasan kepada Rektor Heer untuk memutuskan, kalau kemudian diperpanjang kontraknya. Kemudian prestasinya begini aja. Jadi artinya tidak juara, tapi sering membuat para supporter Indonesia bahagia sementara. Itu kan, misalnya kemarin kan menang lawan Venter tuh bahagia sementara tapi. Nanti kalau lawan Irak kalah, kemudian misalnya ada kejutan nih amit-amit ya. Filipin tahan kita seri gitu kan. Indonesia tidak lolos ke tahap berikutnya. Nah, tapi mungkin juga Erick Thohir bisa merekrut pelatih yang lebih dari Sintayong. Baik itu luar negeri maupun dalam negeri. Tapi kalau misalnya mau lebih mungkin adalah yang lebih dari Sintayong. Walaupun bisa jadi juga tidak tepat. Kayak misalnya pelatih Venteram sebelumnya yang Korea itu kan digantikan Filip Trusier, ternyata juga tidak tepat juga gitu ya. ». Terima kasih.